Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang wanita yang bernama Anika yang berasal dari Jerman Ia masuk Islam pada Februari tahun 2017 Bermula ia menjadi tertarik pada Islam di usia yang sangat muda Yaitu sehantar umur 14 tahun Ia mengatakan memiliki seorang sahabat gadis Turki di kelas Dan gadis itu sering berbicara tentang Islam Dengannya karena Anika sangat terposona karenanya Anika selalu punya banyak pertanyaan tentang agama Tetapi dia tidak bisa menjawab semuanya Karena pengetahuannya tidak cukup Suatu hari gadis itu mengatakan kepada Anika Bahwa harus banyak membaca Al-Quran Jadi ia mulai membaca Al-Quran dan belajar lebih banyak tentang Islam Anika mengatakan sedang mencari arti kehidupan Saya selalu bertanya pada diri sendiri Kenapa kita hidup dan apa arti hidup ini Saya percaya pada Tuhan Tetapi tidak pada agama tertentu Saya seorang Kristen Tetapi hanya di atas kertas Saya tidak merasa nyaman dalam Kristen Saya hanya tidak memiliki agama ini dalam hati saya Aku tidak bisa merasakan dekat dengan Tuhan di sana Saya mencari agama yang dapat menjawab semua pertanyaan saya Dan dengan mana saya dapat teridentifikasi Agama Islam membuat yang paling masuk akal bagi saya Dan seiring waktu saya bisa mengidentifikasi diri dengan agama ini Suatu hari teman muslimku membawaku ke masjid Dan malam itu mengubah segalanya hidupku Saya merasakan begitu banyak cinta dan kehangatan di masjid Tetapi yang paling penting saya adalah merasakan kedekatan dengan Allah Malam itu saya tahu Saya ingin memeluk agama tetapi butuh waktu beberapa saat Untuk benar-benar melakukannya Karena saya takut reaksi keluarga dan teman-teman saya Kemudian saya akhirnya masuk Islam pada Februari tahun 2017 Di usia 15 tahun Dan tiap minggu kemudian saya mulai mengenakan hijab